Halo guys, balik lagi sama gue, Andrew, Siamo dari Way.id atau WayRinesia di Quick Kids kali ini gue bakal kasih lu tutorial tentang cara bagaimana mendownload dan menginstall map langsung ke Chorus Vertix 2 lu atau Chorus Vertix 1 ataupun si Apex Pro. Let's check it out! Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan tombol loncengnya biar travelers gak ketinggalan update-update atau review perlengkapan active lifestyle, content creator, dan traveling lainnya. Oke, langsung aja bagaimana caranya. Pertama-tama lu harus siapin dulu laptop, ya betul laptop karena memang dia tidak bisa di-transfer menggunakan mobile app-nya si Chorus, harus via laptop, entah itu Windows atau Apple itu bisa, dan langsung mengkonekannya via si kabel USB-nya. Oke, langsung kita colok. Oke, pastikan kalau misalnya nanti udah di colok, dia sudah berubah ke file transfer mode karena kalau misalnya tulisan di jamnya belum file transfer mode, itu artinya belum terkonekkan secara proper ya. Jangan sampai terbalik juga. Pastikan si logo Chorus-nya itu menghadap sama dengan si sensor barometernya. Oke, disini. Setelah itu, langsung aja ke Chorus.com slash maps ya, langsung di ininya. Nah, untuk map-nya kan seperti yang lu tahu, kalau belum tahu gue kasih tau dulu, itu ada tiga jenis, yaitu landscape, topo, dan hybrid. Hybrid ya maksudnya kombinasi dari landscape dan topo. Nah, landscape itu maksudnya, jadi dia tuh ada, ya nama-nama yang umum, kayak nama-nama jalannya itu semuanya ada, intinya semua yang major itu untuk petanya itu ada datanya, ada tulisannya di petanya, tapi untuk kayak misalnya ada Alphamartic di bagian kanan sana atau di bagian timur sana ada Starbucks, nah itu nggak ada. Jadi nggak serta-merta kayak Google Map itu landscape. Nah, bedanya apa dengan topo? Buat yang belum tahu, sesimpel kalau topo itu bakal ada data-data yang lebih detailnya terkait, kayak elevasi, ya intinya sih akan sangat terpakai saat lu misalnya mendaki gunung atau nggak lagi kayak ekspedisi lah seperti itu, karena lu perlu tahu ketinggian tanahnya dan detail-detail dari permukaan tersebut gitu. Jadi, makanya secara alamiah si topografi itu petanya, size-nya akan lebih besar dibandingkan dengan si landscape ya. Oke, kita kembali lagi di bagian si korosnya ini, di website-nya. Nah, dan jangan lupa kalau misalnya si Vertex 2 itu ada kapasitas 32GB, sedangkan yang Vertex pendahulunya dan Apex Pro itu cuma 4GB. Jadi, lu harus kayak bener-bener secara wise, ya pilih-pilih peta mana dan jenis peta mana yang pengen lu taruh di dalam koros Vertex lu atau Apex Pro lu gitu. Oke, tadi gue udah jelasin ya bedanya landscape dan topo. Nah, sekarang kita udah ada di region selection-nya. Sebenernya, lu bisa langsung pilih itu region-nya Afrika, Antartika, Asia, Asia 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Jadi, udah dipaket-paketin lah. Tapi kalau misalnya lu pengen kayak, aduh Indonesia aja, ya tinggal gampangnya seperti ini ke bagian petanya, di zoom. Dan kalau misalnya ada bagian yang ingin lu ambil, misalnya bagian Indonesia aja, tinggal pencet shift dan di-block semuanya. Oke. Oke, nah dia kan akan muncul download ya. Download. Nah, dia bakal ada tampilan mau yang landscape atau yang topo nih. Nah, kita pilih yang landscape ya, misalnya. Karena lebih enteng. Dan kalau misalnya dia udah proses mendownload, dia bakal ada di bawahnya tuh generating files gitu. Memang lu harus sabar, jadi pastikan koneksi wifi lu juga udah cukup mumpuni. Dan let's say kalau misalnya udah ke-download, ini gue udah ada ya download sebelumnya untuk keperluan demo ini. Lu tinggal, sebentar gue minimize, klik kanan di bagian folder yang lu udah extract. Jadi, pas lu dapet itu, pasti nanti kan lu mesti unzip ya. Unzipnya itu, terus extract. Extract aja ke bagian desktop. Dan lu bakal lihat di sini ada map ya. Terus langsung klik kanan ke send to. Nah, di sini kalau seumpamanya di bagian send to-nya itu belum ada yang vertex 2-nya. Gampang aja, tinggal lu cabut si chorus vertex 2-nya. Dan lu matikan dulu, terus lu nyalain lagi. Karena gue udah pernah mengalami ini dan kalau setiap kali kejadian itu, gue langsung matiin dan gue nyalain lagi. Itu akan langsung ter-detect ya. Oke, setelah tadi kita udah matiin jamnya, terus nyalain dan colok lagi ke laptopnya. Karena memang udah biasa, kadang suka gak ke-detect di laptop. Mungkin lu tinggal lakuin yang tadi gue bilang aja, gak usah panik. Langsung ke bagian map yang tadi lu udah extract dari file yang lu udah unzip. Terus klik kanan. Dan kali ini udah ada ya vertex 2-nya. Kalau tadi tuh gak muncul vertex 2-nya, langsung lu send. Dan yaudah, tinggal tunggu aja. Jadi memang lu mesti sabar, memang agak lama proses transfer-nya. Oke, setelah gue tadi udah kasih tau cara download-nya dari situ si chorus untuk map-nya. Dan lu udah tau juga cara untuk transfer-nya ke jam chorus lu. Sekarang gue mau kasih liat lu bagaimana cara merubah setting-nya. Karena kan map-nya tuh ada hybrid, ada topo, atau landscape ya. Nah, jadi caranya seperti ini. Pertama-tama, pencet bagian kiri bawah ditahan. Terus lu ke map settings. Nah, di sini lu bisa liat map stylenya lu bisa gonta-ganti. Nah, tampilannya si landscape ini kurang lebih seperti ini. Topo seperti ini, dan hybrid seperti ini. Jadi, sesuai yang tadi gue udah bilang ya. Kalau untuk di perkotaan, mungkin lu cuma perlu kayak jalan-jalannya doang. Informasinya, lu bisa pilih landscape. Tapi kalau misalnya lu lagi ekspedisi, mungkin lu memerlukan elevasi, ketinggian tanah. Simpelnya seperti itu. Jadi, lu pilihnya topo. Oke, segitu dulu aja tutorial terkait cara bagaimana mendownload dan mengaplikasikan peta ke jam chorus lu. Entah itu chorus Vertex 2 kayak gue, atau nggak Vertex 1, ataupun si Apex Pro. Kalau misalnya masih ada pertanyaan terkait hal ini, atau nggak hal-hal lain terkait jam Vertex ini, atau jam sport watch lainnya, lu bisa langsung aja DM kita di Instagram, di Adware Initial Official, atau bahkan komen aja di salah satu video YouTube yang ada di channel ini. Dan kalau misalnya mau support, kayak biasa bisa like, share, dan komen. Kalau mau lebih dari itu, bisa juga dengan mensupport kita dengan membeli produk-produk yang gue ada bahas di channel ini. Thank you and until next time.